Oke guys jadi ini pasir gumpal yang biasa aku mau buang Nah ini untuk pasir zeolitnya ya Jadi aku pikir pasir gumpal ini udah yang paling murah Aku beli itu yang 5 liter 25 ribu atau 1 bungkus itu yang bungkus kecil-kecil Itu aku beli 8 ribu kirain aku udah paling murah Tapi ternyata ada yang lebih murah lagi yaitu pasir zeolit Dan dia bener selain murah dia juga bisa dicuci lagi guys Aku baru tau banget ya Nah oke sekarang kita ambil ya pasir zeolitnya guys Aku beli 5 bungkus Ini kalau beli sekarung bisa lebih murah lagi guys Tapi karena aku susah banget ngambilnya dan aku pun mau nyobain dulu gitu ya Mau nyobain dulu takutnya aku nggak cocok gitu ya Nyuci-nya apa gimana Jadi aku nyobain dulu ya Oke Nah ini pasir zeolitnya Nah pasir zeolit ini ada 3 macam 3 apa kehalusannya tingkat kehalusannya ya Ada yang halus banget katanya itu kalau buat kitten Ada yang gede-gede banget dan ini yang paling sedang Jadi ada nomor 1, 2, dan 3 gitu Ini yang nomor 2 Nah setau aku aku pernah nonton di youtube juga ya Ada yang pake yang kayak yang paling kasarnya itu Itu dia ada cara juga tersendiri begitu ya Nah ini Tuh ya ini satu bungkusnya katanya sekilo setengah Harganya cuma 3 ribu aja guys Oke 3 ribu dan bisa dicuci lagi Kalau dicucinya itu setau aku pipisnya aja ya guys Jadi bukan ee-nya dicuci kayak gitu Tapi ee-nya dikeluarin dulu Dibuang dulu Baru ini bekas pipisnya dicuci gitu ya guys Ini untuk satu lagi Ini untuk 4 kucing aku sediain 3 liter box Seperti itu Karena ada beberapa kucing yang gak mau kalau liter boxnya nyatu sama yang lain Nah begitu ya guys Dan sekarang yang ini Aku mau buang aja semua Karena ini udah lama juga Udah kayak sekitar semingguan Aku isi lagi-isi lagi gitu ya Gak diganti-ganti Yaudah aku mau buang aja sekalian ya Oke teman-teman Nah ini zeolite yang mau aku cuci ya Tinggal dicuci aja seperti ini Sampai Tuh ini kan airnya keruh banget Tuh ada Ada Apa tuh Kotoran-kotoran yang masih Ini kan kotor banget ya Nah kita cuci Sampai Sampai si airnya itu Bening lagi Habis gitu Terus dipakein Sabun Ya sabun Supaya bakterinya hilang Begitu ya Nah ini nanti kotorannya Ikutan ke buang kok Seperti itu Ini kotoran yang besar-besarnya Tadi udah aku buang Nah ini kotoran-kotoran yang di dalam sininya Juga kita hilangkan ya Kucing aku lagi agak mencret juga guys Jadi Dia Beraknya belepotan kemana-mana Nah pokoknya terus kayak gini Sampai Airnya bening Oke teman-teman Nah sampai seperti ini Ya Gak terlalu bening Tapi udah gak coklat Nah kita tambahin Ini teman-teman Apa tuh namanya Sabun ya Sabun rinsol Atau Sabun cuci apa aja Ya Sedikit aja Nah Ya Cuman buat menghilangkan bakteri Dan baunya aja ya Ini kita aduk-aduk Ya Tuh kan Ada busanya kan Ya Aduk-aduk Setelah itu Kita diamkan ya Kita diamkan Selama beberapa menit Ya Sekitar 5 sampai 10 menit Ya Supaya Ya Ketorannya Yang belum terangkat Bisa terangkat Nah Itu ya Teman-teman Nah Seperti ini Kita diamkan Oke Ini dia teman-teman Setelah tadi Pas habis pakai sabun Terus didiamkan Aku diamkannya beberapa jam ya Karena tadi ngapain dulu gitu ya Beberes rumah dulu Nah Setelah itu Dibilas Sampai Sabunnya benar-benar ilang Nah Ini dia Proses penjemurannya Semoga aja Gak lama ya Soalnya Aku kan cuma belinya 5 bungkus Ternyata memang lebih efisien Kayaknya Kalau pakai pasir zeolit ini Kamu belinya langsung yang 1 karung Nah Tapi Walaupun beli 1 karung Juga gak akan mahal ya Di aku 1 karung itu Cuma 25 ribu Oh iya ini Intermezzo nih ya Si Miki Lagi makan juga disini Padahal di dalam dia Tadi udah dikasih makan Guys Iseng aja nih Pengen ngemil kali di luar ya Sambil nongkrong Oke guys Gitu aja ya Gimana nih Ada pengalaman gak Kalian yang udah Pernah pakai pasir zeolit Coba komen ya